Hai teman-teman, hari ini kita berkunjung ke makam Ki Ageng Karanglo. Di makam ini terdapat makam Ki Ageng Karanglo, Ratu Pembayun, dan Emban Adisoro, yaitu pengasuh Ratu Pembayun. Di makam ini juga terdapat makam masyarakat umum yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Ki Ageng Karanglo. Di makam Ki Ageng Karanglo juga terdapat tradisi menancapkan lidi ke tanah ketika berziarah. Dahulu, lidi yang digunakan bukan sembarang lidi, namun harus lidi jantan atau sodolanang yang memiliki tuah mistis. Karena sekarang sulit untuk mendapatkannya, berziarah dapat menggunakan lidi yang tersedia di makam. Ki Ageng Karanglo merupakan tokoh yang berperan besar dalam sejarah kerajaan Mataram. Beliau terkenal sebagai sahabat dekat Ki Ageng Pemanahan dan ikut mendampingi terbentuknya kerajaan Mataram. Kisahnya bermula ketika Ki Ageng Karanglo saat itu tinggal di Kamung Taji, sisi timur Prambanan. Suatu hari, Ki Ageng Pemanahan beserta keluarganya berkunjung ke rumahnya. Rombongan Ki Ageng Pemanahan sedang dalam perjalanan ke hutan mentauk, tempat yang dihadiahkan Sultan Pajang kepada dirinya. Setelah dirasa cukup, Ki Ageng Pemanahan pun berpamitan untuk meneruskan perjalanannya ke hutan mentauk. Namun, Ki Ageng Karanglo justru ikut menemani rombongan tersebut. Ki Ageng Pemanahan pun menerimanya dengan senang hati. Dalam perjalanan, ketika sampai di sungai opak, mereka bertemu dengan Sunan Kalijogo. Sebagai seorang wali, beliau memberi nasihat kepada Ki Ageng Pemanahan untuk tetap memperarap persahabatan dan selalu ikut mengenyam kebahagiaan bersama Ki Ageng Karanglo. Nasihat Sunan Kalijogo tersebut tersimpan dalam hati Ki Ageng Pemanahan hingga ia membuka hutan mentauk yang kelak menjadi kerajaan Mataram. Konon, nama Mataram sendiri diambil dari kata mentauk arum yang artinya mentauk yang harum. Kemudian, Ki Ageng Pemanahan melanjutkan nasihat Sunan Kalijogo kepada putranya, yaitu Panembahan Senopati, yang kemudian menjadi raja pertama Mataram. Kala itu, Ki Ageng Karanglo bertempat tinggal di Wiyoro, dusun yang berada sejauh 1,5 km di timur laut makam raja-raja kota gede. Bahkan, Ratu Pembayun yang merupakan putri dari Panembahan Senopati, dirawat dan disayang oleh Ki Ageng Karanglo hingga beranjak dewasa. Suatu hari, Panembahan Senopati merasa sangat putus asa menghadapi pengaruh Ki Ageng Mangir, pemimpin di daerah Mangir yang semakin mengalir bahkan hingga ke pusat kota. Ki Ageng Karanglo pun mencetuskan sebuah strategi, yaitu dengan mengutus Ratu Pembayun untuk menyamar menjadi ledek atau penari yang hidup di tengah masyarakat dan memperdaya Ki Ageng Mangir. Kemudian, Ratu Pembayun dan Ki Ageng Mangir pun saling jatuh cinta dan menikah. Meskipun ia mengetahui bahwa ledek yang dinikahinya merupakan sekar kedatuan Mataram, rasa cinta Ki Ageng Mangir tidak berubah. Dalam keadaan Ratu Pembayun yang sedang hamil, ia mengantar Ratu Pembayun untuk menghadap Panembahan Senopati. Namun, seperti yang kita ketahui, Panembahan Senopati menjebak dan membunuh Ki Ageng Mangir dengan cara membenturkan kepalanya ke Watu Gilang ketika hendak sungkem. Dalamnya rasa cinta yang dimiliki, kematian Ki Ageng Mangir membuat Ratu Pembayun sangat berduka. Melihat keadaan putrinya yang menyedihkan, Panembahan Senopati merasa tidak tega sehingga menikahkan putrinya dengan Ki Ageng Karanglo. Begitu besar peran Ki Ageng Karanglo dalam melumpuhkan pengaruh Ki Ageng Mangir membuat Panembahan Senopati menghormatinya. Pernikahan tersebut juga bertujuan untuk memenuhi pesan Sunan Kalijogo agar keluarga Ki Ageng Pemanahan selalu membawa Ki Ageng Karanglo dalam setiap kebahagiaan mereka. Keduanya hidup bersama hingga meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Karangturi. Seperti itu, kisah pertalian moral yang menjadi penyebab dibalik letak pusara Ratu Pembayun yang berada di komplek pemakaman Ki Ageng Karanglo. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ansari. Waalaikumsalam. Pak Ansari. Juru kunci? Karangturi. Terima kasih. Jangan lupa untuk menikmati makanan yang berada di depan, dan yang mengertai dengan kebahagiaan Anda. Saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya dari sejarah pendekaman Ki Ageng Karanglo, saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya menjadi sejarah dengan penasehat Raja Mataram ke Panembahan Senopati. Jadi kalau mengisah kelihatan kita kemangir, cara-cara ini pun mengalahkan kita kemangir. Awil petunjuknya kita kemengkaran. Jadi kita berhasil mengenai kanjeng ratu Pembayun, Garwani pun mangir, putri-putri bahanемipun Panembahan di Kota Kuddi. Jadi kita mengenai kanjeng ratu Pembayun, Garwani pun Mangir. Arif adisora. Mbak ini pun, saya ngomong, hanya menyebabkan pembayun Saya pakai tiga menikah Saya pilih sejarah yang lengkap ya Ada batasan yang menikah Jadi, saya akan menonton jawi Saksa nasi pun tiga menikah wawah Untuk rikun itu? Ya, umum, maksudnya umum Yang ini terserah keluar di Wawah terakhir Luas pun pesarian itu setengah hektar Yang pokok di Kalbakali pun di Ageng Karanu Sampun 500 tahun Tidak usah pun pingin turunan Pesarian mereka pesarian di Ageng Karanu Menawi yang miring Tangan mereka Pasarian keluarga Agung, Rono, mereka sudah tidak Oh, mereka Mereka, mereka semarah Kika Abangali pun mereka Tumenggung Noto Dipo Menurut sejarah pun mereka Tumenggung Noto Dipo Putra, Habib ketiga atau kedua Menurut sejarah pun Garauni pun tiga menikah Menurut sejarah pun Selain, mereka Sejarah pun Tidak usah 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 Hai sekarang teman-teman laceng Rauh menurut itu juga sejarah itu saya ketemu ini yang di Matarang ini yang sudah zaman babat babat alas menurut 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 ini ditutup saya dengan kasrat itu itu sume ya ini itu kan itu gempa Jogja 2006 Mereka ada donatur, merehab mereka. Mereka namanya pun ada yang berbawa. Kita berkohwat. Jadi, mereka kan kata, ada piaya yang kan Trawo, ada yang didung mereka, ada yang ngagam soda. Oh, soda. Tanjepakan mereka, dan Sipi? Tradisi, ciri khasipun pesarian mereka, awet sepindahan, jaman Rien. Istilahnya pun Sodo Lanang. Sodo lanang itu, Sodo satu batangnya, yang dawah teman cek, dan tanah itu Sodo Lanang. Aslinipun itu. Oh. Jadi, istilahnya pun bersama Sodo? Sodo ini, ya. Ini, 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 sepian atau pripon kata? Oh, Saplok pun, Saplok pun, Saplok pun, gempa Jogjam ini, lagi sepi, sepen-sepen kan. Buatannya. Di Dhamal Say, itu, malah ada, sehingga menjari, lagi sepi. sepi. Saat dari tahun, tahun kali ya, kata? Inung Legah ini, si Bapak, tahun, Saat dari tahun, tahun kali ya, bu. Sudah dari Solo, kata? Cuma lagi, cuma keriwan, sosok keriwan. Sekian, perjalanan kita hari ini. Tolong like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa!